Atau awal-awalnya mirip kayak yang di Bandung itu, cuma pas ke dalam. Perhatikan ibu jari Queenie mengarah ke bawah. Ketika Haris Kai syok dan berlari sampai napasnya tersengal-sengal. Lalu Haris bilang ini haram bagi orang Islam. Lalu Queenie bilang aku gak tahu dan minta maaf kepada Haris Kai. Supaya tidak salah paham, mari kita bahas. Kira yang depannya itu udah kayak masjid aku, ya kayak yang di Bandung itu gitu. Depannya itu udah kayak yang di Bandung itu kan. Tapi pas masuk, aduh aku serius gak tahu. Kenapa kamu panggil aku di sana? Kenapa? Ini tidak baik untuk aku. Oh oke, oke, maaf, maaf. Ini tidak baik. Hey, Muslim, Muslim, tidak apa-apa. Oh, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maaf, maaf. Itu oke buat pembahasan. Haris Kai mengatakan tempat seperti ini tidak baik untuk orang Muslim. Tampaknya kui ini menyesal telah menunjukkan jempol ke bawah di video tadi. Haris Kai mungkin lupa bahwa kui ini-ini baru belajar tentang Islam. Mungkin karena dia berhijab makanya percaya sepenuhnya saat itu. Ini, ini biar gak salah konteks. Tadi pas aku awal, depannya, ya. Lihat, ini tuh kayak yang ada di Bandung. Kalau kalian ke Bandung, kalian tahu kan? Tapi aku gak tahu pas dalamnya. Astagfirullah. Serius-serius aku sumpah. Jadi sebelum ada orang yang, wah Heris, nyamain ini sama yang di Bandung. Aku gak nyamin, aku gak tahu serius. Terus jujur-jujur aku gak tahu gitu, aku gak tahu. Tapi dia juga gak tahu gitu. Dia gak tahu kalau ternyata ini tuh dilarang sama agama kita gitu. Tapi sekarang tahu aku wejarin gitu. So, that Muslim, no good, oke? Oke, oke, I don't know. Kenapa kau bawa aku ke sana? Aku serius, aku gak tahu serius. Sumpah itu gak tahu, aku gak tahu. Oke, let's go PK, PKD. Udah, lupakan yang tadi. Haris Kui, tidak punya niat berdakwah agama Islam, kepuyanik dan netizen. Tapi hanya menunjukkan pribadinya sebagai Muslim yang taat. Tidak baik masuk ke tempat seperti itu, maaf bukan musiknya yang dihatamkan. Sekali lagi, bukan musik keras seperti yang dibawakan voice of Baceprot yang diharamkan. Kita bahas dulu tentang suara musik di lokasi tadi yang mirip dengan irama musik VOD. Dua di Amerika Serikat, seperti ini. Yang menarik adalah latar belakang lahirnya lagu ini. Sebuah amarah terhadap Dewan Juri Lomba. Menurut ceritanya, lagu ini gara-gara dia itu marah sama Dewan Juri. Setelah mau diumumkan kejuaraan, tiba-tiba Dewan Juri-nya datang. Kamu kuliah di mana? Begitu. Eh, dia bilang, apa orang saya masih di MTS kelas 3? Jawaban ini jadi musibah lahirnya anak. SMA aja belum, gitu. Akhirnya apa? Pak, pak. Harus 18 tahun. Akhirnya kecewa. Saking kecewa-kecewanya sudah latihan lama, kemudian sudah lombanya juga maksimal. Begitu mau diumumkan, jadi diskualifikasi maka lahir lah. Lagu berikut. Kang Arman mau ulang, sampai bangun mendengarkan cerita baca prop di video ini. Seperti orang yang sedang marah-marah bukan? Teriak-teriak, sampai menjerit sambil berlari ke sana kemari. Namanya juga orang sedang marah. Hal ini diekspresikan dalam irama lagu. Sebelum lagu ini dinyanyikan dalam konser di Amerika, dijelaskan oleh Marsha dan Siti, tercipta karena marah sama Dewan Jurim, diskualifikasi karena masalah umur belum cukup, kenapa berkarya seni dibatasi usia. Makanya dalam lagu seperti Orang Ngomel. Pada mulanya Haris Kui menganggap bukasi ini sama dengan Braga di Bandung, musiknya hingar-bingar seperti yang dibawakan Fight of Beceport. Maka dia merasa nyaman pada mulanya. Terakhir dia lari sambil berkata ini haram ini haram buat kita sebagai muslim, dia lupa kue ini belum jadi mu'alaf. Berulang kali Haris Kui mengatakan, ini mirip Braga di Bandung, dia tidak tahu budaya di sana, budayanya tidak sama dengan umat muslim di Indonesia. Di fitnah muslim, sangat minoritas berada di kelompok agama lainnya, gitu pun hanya 1% saja jumlahnya. musik VOB atau Baceprot sering iramanya hampir sama dengan musik yang ada di Braga Bandung dan lokasi di Fitnam saat itu karena jadi fenomena baru Baceprot pintas keliling dunia. Haris Kui lupa bahwa musik seperti itu adalah musik dari lokasi seperti ini, musik lokalisasi, dan diskotik dunia. Maka Baceprot ini tol Asia dan Eropa diduga karena masa hijab dan musik keras, coba saja dengarkan sendiri penjelasan mereka ini. Maka Baceprot ini tol Asia dan Eropa diduga, karena masa hijab dan musik keras, coba saja dengarkan sendiri penjelasan mereka ini. Jika Baceprot itu pemain musik metal dari kelompok wanita berhijab, sedangkan Puyengi ini adalah wanita artis penyanyi fitnang yang baru mengenal hijab dan Islam, Riz Kui tampaknya baru menyadarinya. Ini adalah Ander Shedman dari Italika. Sunwood adalah lulusan dari pesantrenan, sementara POB itu lulusan dari Sanawiyah. Dua-duanya pendidikan di bidang agama, tapi Sunwood dia berprestasi karena pandai menyanyi, pandai main organ, pandai main gitar, dan dia juga berdakwah dengan alat musik tersebut. Ini sangat tidak direkomendasikan bagi warga muslim. Jangan lupa. tidak tidak, itu tidak baik tidak, itu tidak baik tidak untuk melihat, melihat melihat tidak tidak tidak, harus melihat melihat mengapa melihat melihat Tampaknya Hries Kuih dan Sanud sering berhadapan dengan kondisi yang bertentangan dengan nuraninya. Disinilah bala tentara dalam batin berontak. Dia gelisah dan akhirnya mereka pulang setelah bertanya mengapa membawanya ke lokasi ini. Akhirnya Kuih ini minta maaf. Maram, 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 Maram. Tidak maaf, Tidak maaf. Ketik Winnie yang bangga punya Besti Hariskai dari Bandung. Dia berharap akan jati calon suaminya nanti. Makanya mereka mulai berhijab dan mengaji. Mengapa sudah seperti muslim? Putzman bin Afan, khalifah ketiga Islam, mengirim utusan ke Fitnam zaman dinasti Tangcina tahun 650. Pedagang laut muslim pernah berlabuh di pelabuhan kerajaan Champa dalam perjalanan ke Cina. Begitulah awal sejarah Islam di sini. Tapi mengapa cara beribadatnya orang Islam mirip orang Buddha? Ada sesajin dengan telapak tangan merapat berada di depan mukanya seperti tampak digambar. Ini ibadah orang Islam di dalam Masjid Fitnam. Wajar jika Kinoi dan Kuriani saat ini, Sabgat Intensif belajar Quran lewat TikTok. Dahulu ajaran Islam di Fitnam mereka, pelajari dari pedagang muslim yang singgah sebentar di sana, sebelum melanjutkan berdagang menuju Tiongkok. Witsman bin Afan lah, halifah ketiga Islam, yang mengirim utusan resmi pertama ke Fitnam pada zaman dinasti Tangcina Tahub 650. Beginilah pengakuan umat Islam di Fitnam. Salat hanya hari Jumat saja. Wasa Ramadan hanya untuk pemuka agama mereka. Jadi wajar jika ada umat Islam di Fitnam main dan berbisik. Tampaknya Harris baru tahu kalau Vietnam dengan Indonesia itu memiliki persamaan-persamaan dari segi pemandangan. Kemudian kehidupan di desa-desa memang indah seperti di Indonesia. Bahkan di tempat-tempat keramaian saja seperti di Braga, kata Harris. Padahal di sana itu agama Islam itu hanya termasuk ke dalam kelompok 1% saja di seluruh Vietnam itu. 1% itu bukan Islam semuanya. Jadi agama lainnya itu 1% itulah Islam di sana. Konon jumlahnya hanya 70 ribu orang saja. Bandingkan dengan agama tradisional di sana itu yang jumlahnya hampir 50% lebih bahkan 70% lebih. Walaupun PBB menganggap bahwa Vietnam itu termasuk negara beragama. Karena agama apapun ada di sana. Ada pun kueni dengan kinoi mempergunakan hijab itu sebenarnya dampak dari pergaulan di TikTok seperti yang sudah kita bahas pada konten-konten sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.